Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dark Messenger Channel untuk video Final Fantasy Brave Exvius Oke, di video ini saya akan mencoba menggunakan Mad Doll di Chamber of Fallen Dan seperti yang Anda lihat, saya sudah selesai dengan cepat yang saya bisa Dan tidak terlalu banyak waktu untuk selesai ini Oke, mari kita ambil Transtera sebagai teman-teman Karena saya butuh Transtera Magic Attack untuk selesai perjalanan pertama di trial ini Oke, unit pertama saya adalah Lilith Dan Lilith, saya menggunakan dia sebagai A.O.E. Magic Chainer dengan Lucius Karena dia bisa melakukan perjalanan yang sempurna dengan skill lucius Dan juga dia bisa menjadi A.O.E. Magic Cover Oke, unit seterusnya saya adalah Sargabat Sargabat sebagai main buffer saya Karena Sargabat bisa buff all party stats over 100% Dan juga dia bisa menjadi Provoker Dan 100% dengan 100% evasion Jadi saya perlu menggunakan ability Equip Light Shield Dan saya perlu menggunakan Mughal Blue Sea Karena jika saya menggunakan Provoke Dan Sargabat menjadi 100% provoker Dan juga saya harus menggunakan 2 ring of Lucius Di aksesorisnya Dan saya perlu menggunakan Spiritsnya 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 Terlalu menyebabkan banyak MP Dan unit seterusnya Lusius Lusius sebagai A.O.E. physical chainer Dan bisa melakukan perjalanan yang sempurna dengan Lilith Dan unit seterusnya saya adalah Ayaka Sebagai Reracer Dan juga Reracer Di Olive Dan juga saya menggunakan dia dengan Wave Cannon Saya perlu menggunakan Mad Doll Polokar Cabrina di Wave 2 Dan ini adalah seterusnya Olive Boast Atkannya Dan juga Pasif Jadi Ini semua seterusnya Oke Dan mari kita pergi ke perjalanan Dan ini Ini adalah seterusnya Kompanienan saya Karena saya butuhkan Transtera Magic Attack Dan juga Pasif Karena Transtera Ini Ramu Esper Dan mempunyai Magic Demon Van Nick Dan Kedua Lusius Aksesoris Dan dan mari kita pergi ke meddoll battle oke ini adalah perjalanan pertama di meddoll battle kita berkongsi kalka dan juga brina pertama mari kita buff kita menggunakan sargabat arkadian might 140% all stats buff dan mari kita set up chainer lilith dan lucius dan juga saya gunakan chaos chain on trend serah 4x chaos flare dan set up olive emulation blast emulation blast i mean oke mari kita lakukan dan full life on olive oke first wave done and olive come back to alive okay in this battle it seems i made a mistake because i forgot that wave cannon is available on turn 2 so you must use provoke on sargabat this means on the next attack on the next physical attack sargabat can handle with 100% evasion so use lilith aoe magic cover and then ayaka use rerace on lilith and also ayaka herself so on the first turn in this second wave we can save and use this pattern to finish this boss and use this pattern to finish this boss and don't forget to catch full magic activation on trendstera because we need a chaos chain ability on the next turn yep it seems i lucky i think i can finish this boss so let's set up our party first use sargabat all stats buff and then let's use set up the chainer using lilith and disuse and we can finish it with olive and also trendstera so stay for it don't forget to catch wave cannon by using ayaka 50% defense and spirit break okay let's see and enjoy this one okay here comes wave cannon defense and spirit break defense and spirit break let's use step olive and etc and then the chainer and let's see and we finish it come on come on and done okay we can finish this boss and it takes maybe less than 5 minutes I think I won't take too much time to finish this trial okay I think that's all for my today's video I hope you can enjoy this video and guide you to finish this boss and don't forget to like this video and subscribe to my channel and see you guys on the next video bye 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 Terima kasih telah menonton